seperti biasa ya teman-teman semua Bang Milala dengan adik ini sekarang beraktifitas lagi memotong buah ya di kebun Pak Haji Bang Milala seperti orang Cina ya teman-teman semua lihat tuh Cina kesasar enggak kayak orang Korea kau kayak gitu kayak mau perang kalian ya selamat berjuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman Bang Milala semua semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan rejeki yang melimpah amin Nah ini Biregar tidak berondol ya teman-teman semua karena Biregar kalau tidak ada halangan sehat-sehat panjang umur hari Senin Biregar mau berangkat pulang kampung ya teman-teman semua karena orang tua kita kurang sehatnya ya teman-teman semua jadi ini Biregar mau membuat minyak kusuk ya untuk mau dibawa nanti ke kampung karena disuruh ayahnya Biregar bawakan sama aku minyak kusuk ya anakku katanya karena dia kakinya sakit sudah teman-teman semua mungkin kemarinnya itu pernah aku bawa minyak kusuk kan jadi agak lumayan rasanya kakinya ya mudah-mudahan nanti setelah Biregar bikin minyak kusuk minyak kalau orang kita Karo bilang minyak pengalun ya Biregar pun tahu sebetulnya membikin minyak kusuk ini karena sudah dengan Bang Milala Biregar ya banyak juga jadinya dengan pengetahuan Biregar ini bikin minyak pengalun bikin sembur dari orang kita Karo juga ya teman-teman semua jadi ini Biregar mau bikin minyak pengalun karena kaki ayahnya Biregar sebelah sudah tidak terasa apa-apa lagi katanya ya teman-teman semua dibilang kebas kalau dicubit aturannya masih serasakan ini tidak lagi katanya jadi katanya kurang cepat rasanya Biregar datang aku bikin obat tradisional saja katanya kalau obat rumah sakit dia kurang senangnya ya teman-teman semua dia lebih suka obat tradisional jadi ini Biregar mau membuat obat kusuk ya minyak kusuk yang kalau orang kita Karo bilang minyak pengalun ikuti terus Biregar ya teman-teman semua bagaimana caranya Biregar mau membuat minyak kusuk ya nah ini kelapa yang mau Biregar parut ya untuk bikin minyak pengalun ya teman-teman semua nah ikuti terus Biregar bagaimana cara membuat minyak pengalunnya ya teman-teman semua mau Biregar bawa pulang ke kampung kita pakai serai juga ya dan juga pakai serai wangi ya teman-teman semua karena Biregar nanam serai wangi juga karena serai wangi itu kan obat ada tiga rumpun ini serai wangi Biregar ikuti Biregar terus ngambil serai wangi ya teman-teman semua nah ini dia serai wanginya ya teman-teman semua gemuk sekali dia ini wangi wangi sekali serai wanginya jadi ini mau bikin Biregar juga ya kita pakai daun asam jeruk purut juga ya teman-teman semua pokoknya lengkap lah dibikin Biregar nah ini kita bikin pakai santan kelapa ya kelapa hijau ya teman-teman semua ini tadi dua biji bikin Biregar nah ini dia bahan-bahannya ya teman-teman semua ada bawang putih jahe merah jahe merah kencur ini kunyit bunglai ya nah ini kunyit bunglai nah ini temulawak nah ini temulawak ini temumbiring ini dalamnya kuning pagitmbiring nah ini karena di dalamnya dia hitam ya teman-teman semua ini pahit ini namanya kuning pagit biring kalau orang kita karo ya kalau indonesianya kuning pagit hitam nah ini dia sem jeruk purut ini Biregar kasih serai ya teman-teman semua nah ini dia daun serai wangi tadi ya yang sudah Biregar ambil ini nanti kita potong-potong lalu kita masukkan ke dalam kuali ini kita pecahkan ya teman-teman semua ini kita gepret saja ya nah ikuti terus Biregar ya teman-teman semua nah ini tadi Biregar kelupaan ya teman-teman semua ini sebetulnya yang ahlinya ahlinya yang bisa bikin minyak alun ini Bang Milala tapi karena dia lagi potong buah jadi ini diserahkannya sama Biregar ya teman-teman semua ini makanya tadi ketinggalan bawang merah sama rempah ratus ini rempah ratus nah dan juga ini ada jinten ini namanya jinten ini rempah ratus ini kita nasipkan ya teman-teman semua langsung nah ini langsung jintennya jangan lama-lama seperti ini ya teman-teman semua nah ini Biregar pukul ya seperti ini ya Biregar geprek ini sudah Biregar cuci ya teman-teman semua setiap 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 ini dia harus sikit-sikit kita kasih airnya teman-teman semua ini seharusnya pakai merica ya teman-teman semua tapi karena pas pula kebetulan habis merica Biregar ya teman-teman semua jadi belakangan pun nanti dikasih bisa pakai merica bubuk lada itu aja kita masukkan ya teman-teman semua ini sekarang Biregar mau memasak ininya kita ngidupkan api dulu ya teman-teman semua nah ini nanti semuanya sudah jadi apa namanya ya melus dia sudah masak lah sudah layu semua santannya tadi pun sudah menjadi minyak baru kita tambahin lagi nanti dengan minyak kemasan ya teman-teman semua langsung ini Biregar masukkan ini sisa minyak kami kemarin ya waktu kami bikin minyak sama-sama ya teman-teman semua kata Bang Milala langsung dimasukkan semua katanya haram sekali teman-teman semua ya nah ini kita tambahkan minyak kemasan ya teman-teman semua nah minyak tadi sudah masak ya teman-teman semua berkat Bang Milala karena dia sudah balik dari kebun jadi kita tidak tahu tadi ya kalau sudah masaknya atau belumnya jadi kita tunggu juga lah Bang Milala kebetulan tadi sudah pulang Bang Milala jadinya sudah masak katanya ini sudah betul-betul menjadi minyak ya teman-teman semua rempahnya sudah masak sebenarnya ini rempahnya ini sangat banyak sekali ya teman-teman semua cuman ini hanya pelengkap aja ya karena tadi tambahannya sudah ada ini tidak akan terbakar ya teman-teman semua kalau kita ambil pun dia tidak akan mau membakar tangannya karena ini memang obat ya kita pegang ini nggak apa-apa ya itulah dia kalau obat pusuk ya teman-teman semua ini itu ini 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton